unboxing kita hari ini dalam vlog news ngevlog sambil nge-news saya Andy Guswayo jadi tidak perlu pakai kartun tinggal colok simple mungkin yang agak susah adalah ketika kita pertama connect dengan wifi sebenarnya gak susah kalau kita tahu karena kita ketika connect diminta memasukkan password password ini adalah serial numbernya ya saya Andy Guswayo malam ini saya akan unboxing atau membuka kotak 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 hitam bukan kotak hitam resawat tapi ini isinya printer seri G3000 atau 3010 kenapa saya unboxing ini karena menurut saya ini menarik printer ini cukup menjadi pembicaraan harganya sekitar 3 juta tapi kalau kita mau jeli di Bukalapak saya dapat harga 2,2 sama grab nya 40 ribu totalnya 250 lah packingnya bagus rapi nah kelihatan kelihatan barangnya ini kelihatan ini ya fix my aim efisien ini ada gambarnya ini jadi tintanya kita bisa masukin gak akan gampang habis kayak model impus kayak model impus tapi ini asli dari pabriknya kita siap-siap buka ini isinya ada kita lihat kartu garansi kartu garansinya ya isinya pertama kartu garansi dipastikan ada petunjuk penggunaannya pakai bahasa Indonesia nih model buku manualnya bentuknya begini lebar bahasa Indonesia tidak ada bahasa Inggrisnya ada kabelnya ini kabel dari laptop ke printernya kabel USB ini kabel USB kita buka kalau orang Jawa bilangnya USB nih ada tulisannya Canon ya ada tulisannya Canon nih kemudian ini kabel power ke printer standar ya ke printer sama ke listrik ini kabel powernya lumayan panjang lah 1,5 meter ada kodenya ada barcode nya bisa keluarkan apalagi isinya ini 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 faktur pembelian ya totalnya 2 juta 270 ribu menurut saya ini sangat murah karena di tempat lain harganya 3 jutaan ini drivernya oh ini driver dan buku petunjuk dalam bentuk bahasa Inggris oh menarik ada bahasa Indonesia nya ada bahasa Inggris nya ini ini drivernya kalau gak ada drivernya kita bisa download untuk OS dan Windows jadi bisa untuk Mac dan untuk Windows ini juga manual book kita keluarkan kita keluarkan apalagi ini head printer nya nanti kita buka setelah setelah printer nya keluar ini black ini warna ada dua jadi masih disake ke semuanya ini ya ada black sebelah kanan warna sebelah kiri ini cinta ini cintanya ori c cyan semuanya ori ada black magenta cyan yellow kita taruh disini dulu bisa keluarkan dan kita singkirkan kotak ini tadi di buku petunjuk ini suruh membuka full artinya ditarik yang orange-orange ini ini isolasi nah taraaa ada scanner nya ini ada petunjuknya nanti kita nyalakan terus mana lagi harus kita full biasanya yang orange-orange itu harus kita buka konsolasi untuk membuka nah keliatan lah semua nih barang-barangnya ini semua sedada ini untuk isi tinta ini hitam hitamnya jadi sebelah sini tuh ini ada tulisannya C M Y oke kita isi dulu ini kita buka disininya ini 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 harus kita copot dulu ini ada kolong bimjunya disini ini kita copot baru dia bisa buka full nah baru kita pasang B ya B dia harus pas C tuh tampang sih tampang sih baru dia tahu baru kita tutup sampai bingung ceklek udah selanjutnya kita pasang tinta yang hitam dulu disini kita puter begini sudah bolong tinggal kita tuangkan terus kita tekan 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 nomba ini kelihatan disini katanya sih gak usah penuh-penuh ya segitu cukup ya cukup simpel standar lah ya ada tetesan sedikit kita tutup lagi tutupnya cukup rapat dan ini sangat aman tutupnya berlapis-lapis nih ini memang harus rabat pastikan rabat baru kita buka yang warna satu-satu C C juga masukkan juga ini kita buka nah ada tempatnya nah kita lihat disitu nah keluar ya 70 mili masih sisa tapi memang kapasitasnya ini juga 70 mili jadi gak usah khawatir sudah pas kemudian setelah C kita tutup rapat kita buka yang M ini juga kita buka yang M kalau saya baca-baca disitusnya sebaiknya memang menggunakan tinta asli ini M sangat simpel jadi dia sudah ada ini pas nah gak usah khawatir tumpah tutup lagi botolnya simpen aja jadi nanti kalau mau beli yang ori yang begini gampang ya karena petunjuknya memang semuanya sudah ada yang yellow kita buka yang yellow juga ini ada ada beginiannya jadi memang aman kita tutup juga pastikan solasi-solasi yang kuning sudah tidak ada di semua tempat ini penguncinya ini material pelindung jadi memang harus kita lepaskan mungkin kalau mau dipakai perjalanan jauh gitu baru dipasang fungsinya membuat headprintnya ini tidak tergerak setelah sudah selesai headprint sudah tinta sudah kita naikin dikit kita langsung turun oke kita pasang USB ada tandanya sebelah sini biasa standart kabelnya di sebelah kanan seperti biasa ini 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 kabel pastikan rapat dan sangat mudah dan kita tekan tombol power apa yang terjadi menyala kita tidak bisa langsung memakai karena tintanya belum jalan tekan tombol setelah nyala kita tekan tombol black tombol black tunggu sekitar 6 menit jadi setelah dicolokin kabel ini ini kan tidak kelap klik baru tekan tombol black nanti dia ngecas charging ini biarkan kalau dia bunyi-bunyi putih ini tapi proses kurang lebih 6 menit nggak usah panik dia akan bunyi dan lampuannya masih gelip-gelip setinta setelah kita colokin kabelnya printer ini belum bereaksi apa-apa sebelum kita menekan tombol black kalau kita sudah menekan tombol black artinya listrik masuk semuanya masuk semuanya bergerak dan kita harus nunggu selama 6 menit ini kayak kalau handphone di cas dulu 6 menit pintanya yang kosong tadi akan terisi mungkin masih bunyi-bunyi kalau sudah dirasa cukup kita tekan tombol stop jadi disini masih 0 nggak 1 nggak jadi kita tekan tombol stop kita coba nah kalau sudah tombol 1 sepertinya sudah bisa semuanya berfungsi dengan normal ini ada tanda ini nah ini wifi jadi kita tekan ini ada wifi kita nyalakan wifi nya ini nyari kita tunggu hasilnya ini sambil kita menginstall driver kita coba ke Mac dulu kita coba ke Mac dulu kita install di Canon juga sangat gampang sebenarnya ada Windows ya tidak ada di Mac ya kalau Mac biasanya ada DMG DMG nya tidak ada ya jadi buat kamu harus download 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 G3000 Mac Indonesia Indonesia next negeri yes negeri sama ya prosesnya kita pilih Asia next yes yes standard sih sama aja kita cek dulu sedikit intip tadi selang-selang kecilnya kosong sekarang sudah penuh setelah ngecas 6 menit kita tutup kita coba scan apakah sudah berfungsi atau belum kita taruh apapun disitu kita coba warna ok ya berfungsi ini sudah keluar sama kualitas sama ya printer ini sudah berfungsi dengan baik jadi kita nyalain wifi biasa ini ini ada wifi ini wifi internet saya speedy saya ini baru di serisnya printer ini wifi tetangga ini apalah gitu kita konekin kesini ini trik kita nanti diminta masukin password nah passwordnya apa passwordnya adalah serial number itu tadi D 0 5 kita coba Mac Mac test canon G3 01 kita langsung print ini komen P apa yang akan jadi ada ini canon series default setting semuanya kita print ini tanpa kabel ini ada kabelnya karena kita pakai wifi apakah printernya bergerak ini ini kita coba Windows kita coba ganti yang warna karena kita tadi sudah nyoba yang hitam putih ini kedekin kita print ini juga tanpa kabel ini kudut kontrol oke seperti biasa HP yang nongol ya di sini sudah nongol seperti print-print terbiasalah ya ini ada canon ada vinyl XP karena kita juga punya XP oke print ya segampang itulah unboxing kita hari ini dalam vlog news nge-vlog sambil nge-news saya Endi Gus Wayo saksikan terus vlog news nge-vlog sambil nge-news nanti entah apalagi yang akan kita beritakan ya kebetulan kita baru beli printer jadi printer ini sangat murah harga rata-rata 3 juta tapi kalau kita jeli kita beli di Bukalapak tokonya apa ya tokonya inilah namanya lah ya paling murah gitu terima kasih sudah menyaksikan untuk Mac bisa untuk Windows juga bisa biasanya beberapa printer tidak kompatibel untuk Mac dan fixma Canon 310 salah satu referensi tanda yang cukup sibuk seperti saya saya kan nulis jadi kadang nge-print ini kadang nge-print itu males lah saya suka pindah-pindah kadang di ruang tamu di depan di kamar Canon carilah yang wifi jadi gak perlu pakai kabel tinggal colok matiin simple mungkin yang agak susah adalah ketika kita pertama connect dengan wifi sebenarnya gak susah kalau kita tahu karena kita ketika connect diminta memasukkan password password ini adalah serial number nya ada di ini di bukunya terima kasih saya Indikus Woyo sudah menyaksikan vlog newsnya vlog sambil nunggu terima kasih terima kasih terima kasih